Intro Soal isu Vanessa ingin pisah dari Bibi sebelum meninggal Faisal dan Marisha Icah angkat bicara Beberapa waktu lalu, sempat beredar isu terkait rumah tangga Mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah sebelum meninggal dunia Disebutkan Vanessa Angel ingin berpisah dari Bibi Andriansyah karena mengaku sudah lelah Isu itu pertama kali diungkapkan oleh sepupu dari Vanessa Angel Terkait kabar tersebut, ayah Bibi Andriansyah Faisal mengaku harus menahan diri Supaya tidak terpancing emosi dengan isu miring tersebut Pun ia menegaskan terkait kabar itu tidaklah benar adanya Iya denger, ya makanya saya bilang saya harus nahan diri Ucap Faisal dikutip dari Youtube Curhat Bang Deni Sumargo pada Rabu 29 Desember Bagi Faisal, jika isu tersebut tidak langsung dianggap benar oleh publik Pihaknya tidak akan bertindak Dikatakan Faisal, kini publik sudah pandai menilai mana isu yang benar dan salah Sejauh masyarakat bisa menilai, sejauh masyarakat bisa membedakan Tidak akan saya, saya diam aja dulu, lengkapnya Namun, ketika publik sudah membenarkan isu miring itu Faisal akan langsung memberikan konfirmasi Kenapa? Karena masyarakat paham apa yang telah saya lakukan Tapi kalau masyarakat tidak paham, mungkin akan saya tegakkan kepala saya Lanjutnya Jadi sekali lagi, masyarakat paham Jadi, tidak usahlah saya maju ke depan, masyarakat sudah membentengi bungkasnya Menurut Faisal, jika dirinya menyampaikan klarifikasi, justru akan memperkeruh suasana Kalau saya yang menyampaikan, tentu suasana akan semakin keruh Jadi, sudahlah masyarakat saya yang menilai Tegas Faisal Mendengar pernyataan Faisal Denny Sumargo selaku host kembali mengkonfirmasi soal kebenaran kabar miring itu Berarti tidak benar omongan si sepupunya itu Tanya Denny Selama dua tahun, Vanessa dan Bibi berumah tangga Dikatakan Faisal, semua masalah bisa diatasi atas bantuannya Faisal menyebut Vanessa dan Bibi adalah pasangan yang cocok dan sangat bahagia dengan pernikahannya Kalau selama dua tahun dia berumah tangga, itu saya atasi permasalahan mereka Mereka sangat cocok, ungkap Faisal Mereka ini hidup sangat berbahagia Ya, istilahnya meski berumah tangga selama dua tahun sudah bisa dijadikan sebagai inspirasi Lanjutnya Bagi suami Dewi Suhriyati itu Kehidupan rumah tangga Vanessa dan Bibi bahkan bisa dijadikan inspirasi Lantaran mereka tak pernah lelah untuk memperbaiki kehidupan keluarga Hingga citra buruk Vanessa selama ini Jadi itu bisa dijadikan inspirasi Tanpa mengenal waktu Tanpa mengenal lelah Demi memperbaiki kehidupan keluarga Demi memperbaiki citra yang sudah tidak baik selama ini Tutur Faisal Sama halnya dengan Faisal Marisa Ica turut angkat bicara soal isu tersebut Ica membantah isu yang menyebut sahabatnya ingin bercerai dengan Bibi sebelum meninggal Gak ada sama sekali keinginan Vanessa untuk berpisah Ucap Ica Aku kan temenan waktu dari zaman dulu itu Ada sekitar berempat, berlima ya Sampai sekarang masih komunikasi Lanjutnya Ica mengaku Sempat meminta temannya untuk menegur pihak yang menyebarkan isu tersebut Karena sudah membuat heboh masyarakat Tidak hanya itu Ica mengetahui sepupu Vanessa berbicara seperti itu Karena ada pihak lain yang memintanya Bahkan dikatakan Ica Sepupu Vanessa itu sempat memohon maaf padanya terkait pernyataannya Setelah itu ada satu teman yang aku suruh tegur diceki Kenapa dia ngomong kayak gitu Ungkap Ica Aku tau tapi gak mau aku buka lah Pokoknya intinya Jackie harus juga Juga harus mengatakan itu dari satu pihak Sampai Jackie mohon maaf ya kak Gak ada maksud soal itu 6 Muzik Muzik PEMBICT Mit 0 Princi 23 28 22 Terima kasih telah menonton